vaksinasi di wilayah Bapak nih, di RW11. Bapak selaku dari RW11 sendiri ini Pak. Melihatnya seperti apa sih Pak Ijimak? Ya, menurut saya, karena waktu kita belum mengadakan vaksinasi di wilayah kita sendiri, memang pertama kendalanya kalau mempunyai jauh mereka agak males gitu ya. Jadi, begitu kita mengadakan di wilayah sempat sendiri, biasanya merespon lah. Jadi, dari target kita 200, kita dapat 176. Target kita 200 nih, tadi 181 yang daftar. Yang daftar sebenarnya banyak tadi, cuma karena kita udah tutup, kita besok tolak, besok lagi kalau mau pagi. Jadi, yang tadi yang kita daftar 181, yang divaksin 176, yang ditundang 4. Tapi yang lain kita nggak, kita nggak daftar dulu biar kita udah pagi, kita udah daftar sekalian. Jadi, targetnya 200. Tapi memang karena waktu juga mengekat, jam 12 tuh kita tutup. Karena dari, etnafis maupun yang itu, memang mereka kecapehannya. Dan bisa kita paksa juga. Jadi, kita thank jam 12 tuh tutup. Setelah jam 12 tuh selesai semua. memang ini vaksin merdeka ini misalnya dari kepolisian kerjasama dengan dari nakisnya sendiri dari tim medisnya itu dari kecamatan Cepokop di Barat kita ada tiga titik di sini di rumah susun di yang dikanya mana di rw5 ada rumah susun kan sana Hai itu kita ngadain juga bersama di masjid-masjid apa itu juga atau tiga titik memang sini semua jam 12 sudah selesai kalau yang disini memang targetnya memang itu jam 12-200 pokoknya setiap setiap kegiatan kita target 200 dapetnya itu aja sendiri Hai pesertanya sendiri pesertanya maksudnya peserta vaksinnya itu dari umur berapa sampai umur berapa dewasa ya iya dosis nopak sama Astra ya bisa pertama bisa kedua jangka waktunya Pak kalau yang untuk Sinovac itu kan sebulannya kalau yang Astra 3 bulan terkombinasi apa terkenanya itu dari dia kena samtok sampai dia sembuh tiga bulan baru di hari ini nggak boleh tadi ada beberapa orang yang belum waktunya pengen dibakuin tapi kita tolak nggak bisa karena risiko juga ya kayak gitu Pak dengan tujuannya di vaksinasi di rw bapak nih rw 11 nih para warga pembinaan bapak nih Pak tujuannya abis sih Pak tujuannya ya agar warga kita paling tidak kegebaran tubuhnya terjaga ya dan supaya kedua vaksinasi ini juga istilahnya bukan perseratan sebenernya sih tapi faktanya di jalan gitu kan kalau nggak pakai kartu vaksin kita susah kemana-mana walaupun istilahnya tertulis atau undang-undangnya nggak ada tapi memang faktanya luar gitu kayak begitu kan kita nggak pastikan abang aja kalau nggak pakai vaksin udah selesai aku mau minta serta bina itu dikasih tadi hmm Ft berapa? Ft 10 Rp 5 Ft 10 Rp 5 siapa yang tadi Pak cuman Pak untuk himbawannya sendiri Pak nanti saya bilangin ya tadi Pak Mamat cari ya ya Pak Mamat coba ya coba ya yuk bawa sendiri Pak untuk warga yang belum vaksin Pak di rw 11 ini Pak khususnya Pak yang pada umumnya pada wilayah ya kita lewat ini ya istilahnya dari musola ya kita himbaw kalau vaksinasi ini istilahnya untuk menjaga kekebaran tubuh kita walaupun faktanya juga memang udah dipaksin 2 kali ada juga yang kena kan tapi tidak kita menjaga juga kan istilahnya supaya IPR kita namanya kita usahakan ya yang menentukan kan di atas jadi ya itu aja kita himbaw warga supaya kesadarannya ada untuk kepentingan diri kita sendiri dan juga untuk kepentingan warga yang lain gitu kan selama pelaksan pelaksan vaksin ini apakah ada pendala atau tidak ada harapan ke depannya Pak harapan ke depannya ya mudah-mudahan apa namanya pandemi ini cepat selesai ya karena ini juga merusak tatanan kehidupan sebagai masyarakat dan juga bagi pedagang maupun yang lain itu juga mencari napa yang istilahnya yang yang di luar daripada apa namanya pedagang-pedagang kecil gitu mereka kan terkendala juga kan gitu nama lengkap Pak nama lengkap nama saya Oka Soekarno ya Pak Rwe ya terima kasih